Pemirsa Bupati Batanghari, Buhapat Fadil Arief, mengukuhkan Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlin Mas Kecapatan Muara Bulian pada Senin 9 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, terdapat 105 anggota Satlin Mas yang Bupati Fadil kukuhkan. Bertempat di Serambi Rumah Dindas Bupati Batanghari, Satuan Perlindungan Masyarakat Tengke Kecapatan Muara Bulian secara resmi dikukuhkan oleh Bupati Batanghari, Buhapat Fadil Arief. Pengukuhan tersebut dihadiri oleh Forkopimcam beserta Kepala Desa dan Kelurahan dalam lingkup Kecapatan Muara Bulian. Bupati Fadil dalam sambutannya mengatakan jika Agota Satlin Pas memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat. Bupati Fadil juga menjelaskan kehadiran anggota Satlin Pas akan meminimalisir kejadian yang mengganggu kehidupan masyarakat di Desa Kelurahan. Ternyata negara paham bahwa diperlukan ada kelompok-kelompok sodaya yang timbul dari masyarakat untuk membantu negara ini dalam menjaga ketertiban umum. Selama ini kita nak ngandalkan polisi beda mungkin, karena jumlah polisi itu tidak sesuai dengan rasio penduduk Indonesia. Sehingga kehadiran kawan-kawan semua sebagai Satlin Mas ini akan meminimalkan potensi kejadian-kejadian yang ada di Desa. Kita tengok ini, kalau ada orang ngantin, ada orang lunak, ada orang hajat-hajatan, pakai badan jalan, sehingga orang lain terganggu nak lewat. Kalau sempat ada orang sakit parah, nak lewat, tak hadang lorong pengantin, tak ribut sebegitu lah. Contoh kecilnya itu diperlukan kehadiran dari Satlin Mas. Makanya kakek Pak Kades, Pak Lula, Budula, ini disosialisasikan kepada masyarakat. Bagaimana setiap ada hajatan di Desa itu dilibatkan anggota Satlin Mas. Paling tidak, dia mengatur, aku selalu lintas yang di pinggir jalan. Kemudian kalau nak main organ, kalau ada hal-hal, Satlin Mas bisa mengingatkan. Karena kita selalu kenal. Anggota Satlin Mas itu masih kenal, menurutku tahu, yang halim tahu, yang baik tahu, yang jahat tahu. Sehingga akan mengimalkan kejadian itu di Desa. Nah ini dengan hari ini dikubungkan, kawan-kawan semua hadir mengisi ruang kosong. Ya negara belum siap untuk itu semua. Idealnya polisi, ini satu polisi 70 orang yang dijakun. Kini kalau 70 orang, banyak kurang menisir. Bupati Fadil meminta kepada pihak desa dan kelurahan untuk menyosialisasikan serta senantiasa melibatkan anggota Satlin Mas dalam setiap kegiatan atau acara di Desa Kelurahan. Diketahui, anggota Satlin Mas yang dikukuhkan terdiri dari 21 desa kelurahan dalam kecabatan Morabulia. Masing-masing desa kelurahan, terdapat 5 orang anggota Satlin Mas dengan total 105 anggota. Muhammad Ariyuda, Cek TV, melaporkan.